Intro Hujan deras yang menggunyur daerah perbatasan pada selasa tanggal 11 Mei 2021 pagi atau Hamin Dua Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah menyebabkan ratusan unit rumah di Kecamatan Bagan Sinembah terendam banjir Banjir yang merendam ratusan rumah tersebut tersebar di empat titik kepengguluan dan kelurahan yakni kepengguluan bagan batu barat, kepengguluan bagan batu, kelurahan bagan batu kota dan kelurahan bahtera makmur kota Hujan dengan intensitas tinggi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat menyebabkan air di aliran induk bagan batu meluap dan akibatnya mengenangi ratusan permukiman warga Berdasarkan pantauan reporter Palapa TV di sejumlah lokasi bahwa banjir tersebut tidak hanya merendam permukiman warga saja melainkan fasilitas umum juga turut terendam Ketinggian banjir yang mencapai pinggang orang dewasa ini juga merendam pajak baru khususnya los ikan semua terendam Hal serupa juga disampaikan syukur salah satu warga perungas jalan bukit pembangunan Menurutnya banjir tersebut membuat warga masyarakat resah pasalnya sejak jauh-jauh hari masyarakat sudah mempersiapkan untuk menyambut hari lebaran Namun tiba-tiba hujan deras dan menyebabkan banjir sehingga semua persiapan menjadi muntah lagi dan menyebabkan barang-barang miliknya ikut terendam Nah ini masalah banjir ini pak sudah sering terjadi pak masalah apa ini banjir ini Sering-sering terjadi Kalau hujan 3 jam 4 jam ya macam beginilah airnya Kira-kira berapa meter pak naik sempat naik ini pak Kadang sampai hampir 3 meter mas Sementara itu sampai berita ini ditayangkan Lurah Bagan Batu Kota Riwansyah Ashari SSTP dan PJ Datuk Penghulu Bagan Batu Barat Asnawi belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab banjir tersebut Sujono Palapa TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!